Badan Pemenangan Nasional Paslon 02 mengaku kaget dengan pernyataan Capres nomor urut 01 yang menyinggung kepemilikan lahan milik Prabowo. Menurutnya, ini di luar kesepakatan debat Capres yang dinilai sudah menyerang pribadi, karena faktanya lahan Prabowo yang disebutkan Capres Petahana berstatus hak guna usaha. Pihak Badan Pemenangan Nasional juga mengecek informasi yang menyebut bahwa lahan milik Prabowo di Aceh ini disalah gunakan. Sebelumnya, dalam debat Capres, Jokowi menyinggung kepemilikan lahan milik calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare, dan di Aceh Tengah sebanyak 120 ribu hektare. Beliau katakan di ujung debat bahwa itu punya negara diberikan dalam bentuk hal itu kepada perusahaannya. Dan beliau katakan, bila itu memang dibutuhkan negara, saya siap serahkan kembali. Tapi poinnya kan bukan itu, poinnya mengapa dalam debat yang tidak ada urusan dengan itu kemudian dikembangkan. Jadi ini etika seorang pemimpin gitu. Dan saya kira masyarakat paham lah yang begini-begini itu nggak laku lagi. Terima kasih.